Eh kebalik Action Hai, gue Abis Nukumoro Dan di video kali ini gue ingin mengajak kalian semua untuk kembali membaca Buku apa yang akan gue rekomendasikan kepada kalian kali ini Bukunya udah pasti harus beda Bukunya pasti keren Dan gue harap kalian semua suka bukunya Sebelumnya gue mau sulap Satu, dua, tiga Weeees Ini adalah Mi 4 Xiaomi Mi 4 Dan ini adalah buku yang menggunakan Xiaomi Mi 4 sebagai covernya Buku ini tentang Xiaomi Tulisan dari Clay Shirky Judulnya Little Rise Smartphone Xiaomi and Chinese Dream Jadi untuk kalian yang suka Xiaomi Untuk kalian yang ngefans dengan Xiaomi Atau kalian yang sedang skripsi Dan membahas tentang smartphone ataupun industri smartphone Buku ini wajib untuk kalian baca Ini bukunya Gue gak akan spoiler tentang isi buku ini Tapi gue hanya akan men-share beberapa hal Yang mudah-mudahan membuat kalian tertarik untuk membaca buku ini Bukunya ngebahas tentang apa Pertama, dengan kalian baca buku ini Kalian akan menemukan banyak sekali fun fact Dan fans fact Jadi kalau untuk penggemar-penggemarnya Xiaomi Ngebaca buku ini kayak orgasmo tapi di mata kali ya Jadi lo bakal seneng banget baca buku ini Karena banyak fakta-fakta menarik yang mungkin belum semua orang tahu Contohnya, pertama alasan kenapa Xiaomi punya dua versi ROM From ROM Global dan juga ROM untuk China Kenapa? Dan alasannya ternyata sangat-sangat politik Sangat-sangat di luar ekspektasi gue Gue pikir itu hanya strategi bisnis biasa Tapi ternyata gak ada latar belakang Kenapa ROMnya harus ada dua versi Kemudian, kenapa Xiaomi menggunakan MIUI Sebagai jantung dari seluruh proses bisnis mereka Dan kenapa mereka sangat-sangat-sangat mendengarkan fans Untuk pengembangan MIUI selanjutnya Ini juga dibahas di buku ini Dan ada sebuah catatan juga sih Kalau kalian untuk membaca buku ini Ini bukan buku yang enteng dan fun untuk dibaca sebenarnya Karena buku ini ya penulisnya aja adalah Associate Professor di NYU Shanghai Udah pasti dia sangat-sangat serius menulis buku ini Memang gaya tulisannya enteng, ringan Dan penuh dengan pengalaman nyata yang dia jalani sendiri Si Clay ini jalani Misalkan gimana dia membeli handphone Mitri pertamanya dia Kemudian bagaimana respon orang-orang terhadap handphone Xiaomi di sana Karena kebetulan si Clay ini tinggal di Shanghai Tapi sekali lagi, materinya sebenarnya sangat berbobot Dan sebenarnya cukup berat Untuk orang-orang yang suka baca-baca cepat dan lengkap-lengkap Mungkin akan sedikit keteteran mencerna maksud dari buku ini Karena banyak sekali detail-detail yang disampaikan secara padat Buku ini sendiri tebalnya cuma 130-an halaman Jadi tidak terlalu tebal Cenderung tipis untuk buku-buku sejenisnya Dan juga kecil Jadi cocok untuk dimasukin ke tas Atau sekedar bisa dibawa travelling Ini sangat cocok Covernya juga bahannya enak Gak glossy tapi agak-agak daft Dan keren Buku ini kayaknya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang passionate banget di industri smartphone Kalian yang passionate banget sama Xiaomi Atau si Mi Fans itu ya Dan juga untuk kalian-kalian yang memang butuh buku referensi tambahan Untuk industri smartphone Untuk kalian skripsi Untuk kalian yang punya tugas bikin makalah Atau tugas akhir Ini buku keren banget Ini buku wajib kalian baca Buku ini bisa kalian dapatkan di toko-toko buku di Indonesia juga kok Gue menemukan buku ini di salah satu toko buku di Kemang Harganya sekitar 13 dolar Tapi memang waktu itu gue bayarnya lebih sih Karena toko itu kayaknya ngambil untungnya agak banyak ya Agaknya belin Iraknya waktu itu masih ada beberapa buku Lumayan laku ini buku Jadi tinggal 3 atau 4 buku lagi Selain buku yang gue ambil waktu itu Jadi segera cari buku ini Kalau kalian memang butuh buku ini Dan gue harap juga kalian bisa menemukan e-booknya Dan sebagai penutup Gue mau share Gue belajar beberapa hal Buku ini mengajarkan gue Kalau industri mobile phone Itu lebih kompleks Tidak hanya tentang bagaimana bahan baku dipasok Kemudian diproses lemuh dan disalurkan Tidak hanya itu Industri smartphone bukan hanya tentang global economics Tapi juga geopolitical Kenapa geopolitical? Karena ternyata peran negara Di industri smartphone itu sangat besar Bagaimana Xiaomi bisa tumbuh Berkat peran negaranya Bagaimana Apple bisa tumbuh Berkat peran negaranya Dan gue berharap Makin banyak orang baca buku ini Dan terinspirasi Sehingga industri smartphone lokal Juga bisa tumbuh Berkat orang-orang di negara ini Jadi Buku ini menurut gue Wajib untuk kalian baca Memang contohnya negara lain Tapi bukan berarti Ini gak berdampak Untuk orang-orang di Indonesia Makanya Ayo baca buku Perbanyak ilmu kita Mari kembali membaca Oh iya One last thing Di buku ini juga Mengajarkan gue Satu cara alternatif Untuk sukses Selama ini kita tahu Untuk sukses di dunia teknologi Ada yang namanya Dongeng atau tail Two men in a garage Atau dua orang di dalam garasi Dongeng dua orang di dalam garasi Itu menggambarkan Kisah sukses Steve Jobs dan Steve Wozniak Membangun Apple Juga itu menggambarkan Kesuksesan Bill Gates membangun Microsoft Dan juga secara gak langsung Menggambarkan bagaimana Mike Zuckerberg membangun Facebook Dimana orang Sendirian Membangun Sebuah startup kecil Kemudian mengajak Orang-orang terdekat Untuk menjadi investor mereka Dan kemudian Boom Sukses Buku ini mengajarkan Sisi yang lain Dimana Leijun Tidak melakukan hal itu Leijun memulai Xiaomi Di tahun 2010 Dan langsung mengajak Investor-investor besar Morningside Ventures Ada Temasek Bahkan di akhir-akhir Dia juga mengajak Qualcomm Untuk berinvestasi Di Xiaomi Bahkan Di tim awalnya Yang direkrut oleh Leijun Itu ada orang-orang Dari Google Dan juga dari Microsoft Ingat kan beberapa tahun lalu Gimana hebohnya Salah satu eksekutif Google Hugo Barra Pindah Untuk mendukung Xiaomi Akhirnya Dan juga bagaimana Steve Wozniak Akhirnya Melakukan press conference Dan bilang Kalau produk Xiaomi itu Adalah produk yang bagus Itu adalah Cara alternatif Dari Leijun Untuk membangun Sebuah perusahaan yang besar Xiaomi itu Baru berumur 6 tahun Tapi udah sebesar ini Bayangkan Jadi buku ini Mengajarkan strategi yang lain Dan bisa dibilang Memberikan sisi yang lain Dari bagaimana Seorang Memulai karir Di dunia teknologi Dan bisa sukses tentunya Jadi begitu Isi buku ini Dan sebelum video ini berakhir Secara personal Gue pengen menyampaikan Terima kasih gue Kepada Mr. Steve Vickers GM Xiaomi Untuk Southeast Asia Terima kasih Beberapa tahun lalu Anda memberikan saya Penawan pekerjaan Dan terima kasih Berkat Anda Saya membeli Akhirnya membeli Xiaomi pertama saya Dan ini adalah Perkenalan indah Buat saya Sampai akhirnya Tau Apa itu produk Xiaomi Sejak itu Gue jadi jatuh cita Dengan produk Xiaomi Sehingga semua gadget gue Sekarang Xiaomi Semua handphone gue Xiaomi Kamera untuk dipake Merkam ini Adalah Xiaomi Yi Tablet gue adalah Xiaomi Kemudian Fitness band gue juga adalah Gue pake Mi Band Sampai earphone gue aja Adalah piston Jadi semua gadget gue Jadi Xiaomi Dan gue jadi Mi France Itu berkat beliau Semoga someday Gue bisa ketemu lagi Dengan beliau Dan Respect Saya selalu untuk Anda pak Dan Jangan pernah menyesal Menawari saya pekerjaan Maaf Saya sekarang harus bekerja Untuk negara pak Saya PNS Oke sekian video dari gue Jika kalian suka videonya Silahkan subscribe dan like Dan jika kalian suka banget videonya Silahkan di share Ke teman-teman kalian Dan pesan penting dari video ini adalah Mari kembali membaca Jadi ayo Buku apapun yang kalian suka Silahkan kalian baca Kalau kalian yang suka e-book Silahkan download e-book Yang pasti harus legal Buku jangan yang kawet Dukung penulis-penulis Indonesia Dukung penulis-penulis luar Kenapa? Dengan mendukung penulis Kalian akan mendukung industri buku Sehingga Makin banyak buku tercetak Makin banyak pilihan buku Untuk kita baca Dan dunia akan menjadi semakin cerdas Jadi beli legal Download legal Baca bukunya Mari kembali membaca Oke Wisnu kumarapamit Dadah Wisnu kumarapamit 시�rid Terima kasih.